Intro Kepada Ketua Metres Pimpinan Wilayah Pemuda Manisila Dewa Barat Mahatva Media Indonesia, Bogor, pelantikan pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor periode tahun 2023-2027 yang bertempat di Gedung Serbaguna Tegar Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung meriah dan kitmat. Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Pada pelantikan tersebut, turut hadir Bupati Bogor Iwan Setiawan, Forkopimda, Partai Politik, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Sebelum berlangsung acara pelantikan tersebut, Bupati Bogor Iwan Setiawan berkeliling menggunakan mobil Komando Pemuda Pancasila. Eli Jumaat, Barat, Setiawan Berkeliling menggunakan mobil Komando Pemuda Pemuda Selebelum dilantiknya para pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, Ketua MPC Kabupaten Bogor juga mendeklarasikan pemilu damai di tahun 2024. Deklarasi Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung suksesnya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kami Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor berkomitmen Satu, memahami, menyadari, dan menyebabkati bahwa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 merupakan sarana pembangunan dan pengembangan demokrasi dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Serta berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabadikan untuk kesejahteraan rakyat Dua, memahami, menyadari, dan menyebabkati bahwa keberhasilan dan sukses pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah juga keberhasilan dan sukses program pembangunan nasional yang berlandaskan demokrasi kerakyatan Tiga, memahami, menyadari, dan menyebabkati bahwa tahapan-tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Empat, adalah proses persiapan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Empat, memahami, menyadari, dan menyebabkati bahwa Kabupaten Bogor adalah wilayah yang sangat luas Menjadi tolak ukur keberhasilan tersebut adalah suksesnya pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Bogor Lima, memahami, menyadari, dan menyebabkati bahwa proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Serta nasional maupun regional Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Harus berjalan dengan sukses dan lancar karena itu harus didukung oleh semua komponen masyarakat Kabupaten Bogor Termasuk di dalamnya Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor Enam, memahami, menyadari, dan menyebabkati dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Serta mewujudkan Kabupaten Bogor yang termaju, nyaman, dan berkeadaban Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor Akan senantiasa menghindari politik, identitas, antikoleransi, antiradikalisme, politik uang, dan antiterorisme Serta senantiasa berdiri atas dasar ideologi Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Bogor 11 Oktober 2023 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor Ketua Daulat Eswar Rahab di tanda tangani Sekretaris Ibnu Pilmann Shah di tanda tangani Sekali lain terkembang, suruh kita berpantang Pancasila Pancasila Amat NKB Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!